And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Spesial hari ini untuk kalian yang dari kemarin request film psikopat Jepang Kali ini kita bakal ngebahas film dengan judul The Museum Yang dirilis pada tahun 2016 The Museum bercerita tentang penyelidikan terhadap seorang pembunuh berantai Yang tampilannya agak aneh Dimana psikopatnya ini menggunakan kostum katak Dan dia juga melakukan aksinya setiap turun hujan Udah kayak katak beneran Yang suka keluar pas musim hujan Selain itu di film ini kita juga akan melihat seorang Genji Yang dimana setelah dia lulus dari SMA Suzuran Dia pun memutuskan untuk berhenti tawuran dan sekarang menjadi seorang detektif yang handal Daripada intronya makin gak jelas, mending kita langsung aja masuk ke alur Filmnya Enjoy the video Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif Bernama Hisashi Sawamura Yang sedang tertidur pulas Tiba-tiba dia terbangun karena mendapatkan sebuah panggilan telpon Ternyata telpon itu dari atasannya Yang mengabarkan bahwa telah ditemukan seorang mayat korban dari pembunuhan Dan Sawamura ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini Sesampainya di TKP lebih tepatnya di sebuah terowongan yang gelap Sawamura diberitahu jika korbannya ini adalah seorang wanita Yang dimana sebelum dia tewas Dia diikat oleh si pelaku Lalu tubuhnya dibiarkan dimakan oleh tiga ekor anjing yang kelaparan Sepulang dari TKP Sawamura bersama rekannya yang bernama Nishino Menerima telpon dari pusat perlindungan hewan Yang menyuruh mereka untuk segera datang ke sana Sesampainya di sana mereka mendapat kabar Kalau seekor anjing yang ikut memangsa wanita tadi Memuntahkan secari kertas Dengan bertuliskan Hukuman menjadi makanan anjing Kesokan harinya pihak kepolisian berhasil mendapat identitas dari si korban Dimana korban ini diketahui bernama Akemi Dan mereka juga mendapat info Kalau pacar dari Akemi Baru saja membuat laporan orang hilang Dengan cepat mereka pun menemui pacarnya Akemi Dan mengabarkan tentang kematian pacarnya Sekaligus mencari bukti yang lain Singkat cerita beberapa hari kemudian Belum juga kasus kematian Akemi terungkap Para polisi kembali digemparkan dengan laporan penemuan mayat seorang pria Yang pada saat ditemukan dia diikat di atas kursi Dengan jantung yang sudah berada di atas alat timbangan Di sana Sawamura kembali menemukan catatan yang ditinggalkan oleh sang pelaku Catatan itu tertulis Hukuman penderitaan ibu Korban yang kedua ini diketahui bernama Sutsumi Berusia 28 tahun Sutsumi ini seorang pengangguran yang handal Setelah kematian ayahnya Sang ibu harus bekerja lebih keras Sementara Sutsumi kerjaannya hanya di rumah Main game, makan, dan tidur Ditambah lagi dia ini seorang wibu garis keras Terima kasih telah menonton! Sang psikopat mengincar Sutsumi Karena menurutnya Sutsumi ini adalah seorang pendosa yang harus dihukum Singkat cerita, semua polisi berkumpul Untuk membahas dua kasus pembunuhan yang sudah mereka temukan Namun tidak ada petunjuk ataupun bukti yang bisa mereka dapat Dikarenakan pelaku ini beraksi pada saat hujan turun Apalagi pada saat malam tidak ada saksi yang melihat Karena orang-orang kebanyakan lagi nyantai dan ngopi di rumah mereka masing-masing Ya namanya aja negara Jepang Di sana nggak ada warga yang ngeronda tiap jam 2 malam Lalu tiba-tiba Nishino mendapatkan informasi yang baru Dia menjelaskan adanya kesamaan antara korban pertama dan kedua Karena ternyata 3 tahun yang lalu Kedua korban ini sama-sama juri dalam sebuah persidangan Yang dijuluki pembunuhan kristal Juri disini maksudnya mereka berdua pernah dijadikan juri dalam sebuah persidangan Jadi para juri ini biasanya warga biasa Mereka dikumpulkan di suatu persidangan dan disuruh berdiskusi Untuk menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku pembunuhan Kalau penjelasan saya salah bisa kalian koreksi di komentar Dalam kasus tersebut pelakunya bernama Sigeru Dia dengan sadis telah membekukan tubuh korbannya Dengan cairan kristal atau semacam resin Sehingga membuat korbannya kaku seperti boneka Di persidangan itu Sigeru pun mengakui semua perbuatannya Hingga para juri dan hakim menjatuhkan hukuman mati Setelah persidangan tersebut Sigeru dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa kejiwaannya Namun sayang dia malah bunuh diri di rumah sakit tersebut Mendengar kabar itu Sawamura terlihat kaget Karena istrinya yang bernama Haruka Juga ikut menjadi juri pada persidangan pembunuhan kristal itu Dengan cepat Sawamura langsung menelpon istrinya Namun dia tidak mendapatkan respon Parahnya Sawamura gak tahu sekarang anak dan istrinya dimana Dikarenakan dua minggu yang lalu Mereka pergi dari rumah Karena sifat Sawamura yang hanya memikirkan pekerjaan Dan tidak peduli dengan keluarganya Setelah itu mereka mendapat kabar Kalau hakim dari persidangan Sigeru Telah ditemukan tewas Tubuhnya dipotong secara vertikal atau dibagi menjadi dua Kemudian setiap sisi dari tubuhnya Dijadikan paket kemudian dikirim ke istri sah dan selingkuhannya Pada paket itu seperti biasa pelaku meninggalkan sebuah catatan Yang bertuliskan hukuman memiliki cinta yang sama Setelah mengetahui motif dari pembunuhan ini Para petinggi polisi pun mengadakan sebuah rapat Dari kasus pembunuhan kristal yang dilakukan oleh Sigeru Terdapat total sembilan orang termasuk juri dan hakim Saat ini dua juri dan satu hakim telah ditemukan tewas Dan jika motif pembunuhan ini balas dendam karena kematian Sigeru Itu artinya mereka harus melindungi juri yang lain Dan hakim yang masih tersisa Namun sayang para polisi ternyata kalah cepat Karena si pelaku sudah lebih dulu menghabisi beberapa juri Dengan cara yang berbeda Seperti salah satu juri yang memiliki wajah yang sangat cantik Dia ditemukan tewas membeku dengan meninggalkan tulisan Hukuman kecantikan abadi Lalu ada juga juri yang tewas dengan mulut sudah dipenuhi jarum Dengan catatan Hukuman menelan seribu jarum Sementara itu di sisi lain Sawamura terlihat kesal Karena dia tidak diikut sertakan dalam penyelidikan ini Karena khawatir emosinya nanti tidak bisa tergendali Dan bisa mengganggu penyelidikan Namun tetap Sawamura tidak bisa diam saja Di saat anak dan istrinya sedang dalam bahaya Dia pun memutuskan untuk mencari mereka sendiri Dengan cepat Sawamura pun pergi ke rumah sakit Untuk bertemu dengan Kayo Akiyama Kayo ini merupakan teman dari Haruka Sementara itu dua polisi lain mendatangi rumah Kayo Untuk membantu Sawamura mencari istri dan anaknya Di sana kedua polisi ini bertemu dengan seorang pria Yang mengaku sebagai pacarnya Kayo Pria itu berkata kalau di rumah ini tidak ada siapa-siapa Selain dirinya Sementara si Kayo lagi bekerja Dia pun menyuruh kedua polisi itu Untuk menemui Kayo di tempat kerjanya Singkat cerita kedua polisi itu pun sudah sampai di rumah sakit Dan bertemu Sawamura yang lagi ngobrol sama Kayo Setelah mendengarkan cerita Sawamura jika Haruka sekarang dalam bahaya Kayo kemudian memberitahu mereka Jika Haruka dan Sota alias anaknya Haruka dan Sawamura Sekarang berada di rumahnya Salah satu polisi pun merasa kesal Karena pacar Kayo tidak membantu penyelidikan polisi Mendengar hal itu Kayo sangat kaget Karena dia tidak memiliki pacar Itu artinya pria yang tadi ngobrol sama dua polisi ini Merupakan pelaku aslinya Dengan cepat mereka pun langsung kembali ke rumah Kayo Di saat yang bersamaan Ternyata si Kopat itu sudah memasukkan Haruka dan Sota Kedalam box plastik Kemudian dia memasukkannya ke dalam mobil Sesampainya di sana Mobil para polisi ini berpapasan dengan mobil pelaku Di sini Sawamura yang merasa curiga Langsung mengejar mobil tersebut Sementara dua polisi tadi Menyelidiki ke dalam rumah si Kayo Di dalam mereka melihat catatan dari si pelaku untuk Haruka Yang bertuliskan Hukuman meninggalkan suami Sawamura terus berusaha mengejar si pelaku Namun karena panik dan tidak fokus Akhirnya mobil yang dia kendarai terbalik Dan pelakunya berhasil kabur Kesokan harinya di warung kopi Sawamura bersama Nishino Kembali membahas kasus yang mereka tangani Dan mengira-ngira keberadaan anak dan istrinya Sawamura Lalu tiba-tiba psikopat ini malah menunjukkan dirinya di depan Sawamura Entah apa yang direncanakan oleh psikopat ini Dengan cepat Sawamura dan Nishino langsung mengejarnya Ketika Sawamura kehilangan jejak Tiba-tiba HP-nya berbunyi Dia mendapat panggilan dari Nishino Psikopat itu menyuruh Sawamura untuk pergi ke atap gedung di dekat sana Dan sesampainya di sana ternyata Nishino sudah tertangkap Sawamura pun tidak bisa berbuat apa-apa Dikarenakan psikopat itu sudah memegang senjata Di sini dia berkata kalau dia bukanlah pembunuh Melainkan seorang seniman Dan apa yang dilakukannya selama ini merupakan sebuah seni Di sini dia mengatakan tujuannya membunuh para juri dan hakim terhadap persidangan Shigeru Dia berkata tidak rela kalau salah satu karya terbesarnya malah dianggap milik Shigeru Itu artinya Shigeru bukanlah pelaku asli dari pembunuhan kristal Dia juga kesal kepada para juri dan hakim bodoh Yang telah menjatuhi hukuman kepada Shigeru Yang sudah jelas dia bukan pelaku aslinya Lalu tiba-tiba hujan pun redah Dan matahari mulai muncul Terlihat psikopat katak ini menggaruk lehernya Dia pun menjatuhkan Nishino dan segera pergi dari sana Dan akhirnya Nishino tewas terjatuh Lalu pada saat di rumah sakit Sawamura dijemput oleh beberapa polisi Karena dianggap sudah mengganggu penyelidikan Namun saat di tengah jalan Sawamura berhasil kabur Dengan menghajar ketiga polisi tersebut Sawamura yang lapar akibat kejar-kejaran dengan rekan sesama polisinya Dia pun mampir ke sebuah restoran Di sana dia dikagetkan dengan seorang pengunjung yang sedang marah-marah kepada pelayan Karena ada udang di makanannya Namun si pelayan tidak tahu kalau pria ini ternyata memiliki alergi terhadap udang Mendengar kata alergi Sawamura kembali teringat Pada saat di atap gedung dia sempat melihat psikopat itu menggaruk lehernya Ketika terpapar sinar matahari Sawamura pun berpikir Apa mungkin psikopat itu alergi terhadap sinar matahari? Karena penasaran dia pun pergi ke warnet untuk mencari info tentang alergi sinar matahari Dan ternyata alergi tersebut memang ada Sawamura pun menyimpulkan jika si pelaku beraksi di tengah hujan Bukan untuk menghilangkan jejak pembunuhan Tapi memang psikopat ini hanya bisa keluar pada saat cuaca seperti itu Untuk menghindari sinar matahari Dengan cepat Sawamura pun mengecek ke setiap rumah sakit Yang mungkin saja pernah menangani pasien dengan alergi sinar matahari Hingga di sebuah rumah sakit Sawamura bertemu dengan seorang dokter Yang pernah menangani pasien dengan alergi tersebut Awalnya dokter ini tidak mau memberikan info soal pasiennya Dan seolah dia sedang menutupi sesuatu Namun setelah ditotong pistol Akhirnya dokter itu mau memberikan info lengkap tentang pasien tersebut Orang itu bernama Kirishima Sanai Singkat cerita Sawamura sudah sampai di kediaman Kirishima Dia pun masuk ke sana secara diam-diam Kalau dilihat dari rumahnya Kirishima ini orang yang cukup berada Singkat cerita Sawamura masuk ke dalam basement Dilihat dari topeng katak yang tergantung di sana Kayaknya memang benar kalau Kirishima ini adalah psikopat yang sesungguhnya Hingga sampailah Sawamura ke salah satu ruangan Tempat Kirishima mengumpulkan semua bukti kejahatannya selama ini Di sana dia juga menemukan foto dirinya bersama keluarganya yang sudah tertempel di dinding Dan hal yang paling membuat Sawamura kaget adalah Ternyata selama ini Kirishima sudah memantau seluruh aktivitas yang ada di rumah Sawamura Lalu tidak lama kemudian Kirishima muncul dan langsung menyerangnya Karena Sawamura alias si Genji sudah lama gak tawuran Alhasil skill bertarungnya berkurang Dan psikopat itu pun berhasil memukulnya sampai pingsan Setelah tersadar Sawamura sudah berada di dalam sebuah ruangan yang dikunci Menggunakan sebuah kode Di sana dia juga melihat ada patung Haruka yang sedang memegang pistol Dan patung Sota atau anaknya memegang sebuah boks Sawamura pun mengambil boks tersebut lalu membukanya Ternyata isinya potongan puzzle dan rekaman suara Di sini Sawamura ditugaskan untuk menyelesaikan semua puzzle itu Jika mau keluar dari sana Karena tidak ada pilihan lain terpaksa Sawamura dengan sabar menyelesaikan puzzle tersebut Di sisi lain kepala polisi bersama pasukannya mendatangi Warnet yang pernah didatangi oleh Sawamura Karena sebelumnya Sawamura sempat rekam CCTV mendatangi warnet tersebut Dan setelah melihat histori browser yang pernah Sawamura buka Di sini mereka mengetahui jika Sawamura melacak pelaku yang diyakini memiliki alergi terhadap sinar matahari Tidak mau kehilangan jejak Kepala polisi pun mendatangi setiap rumah sakit Hingga sampailah mereka di tempat dokter yang pernah dikunjungi oleh Sawamura Namun ketika ditanya dokter itu malah berkata tidak tahu apa-apa Di sini kepala polisi merasa kalau ada sesuatu yang ditutupin oleh si dokter Mereka pun kembali membuka kasus tentang pembunuhan pasangan orang kaya Yang bekerja di bidang penjualan karya seni Diketahui pasangan orang kaya ini memiliki seorang anak Yang dimana anak tersebut memiliki alergi terhadap sinar matahari Dia bernama Kirishima Sanai alias psikopat yang asli Lalu ketika diselidiki lebih dalam Ternyata seniman kaya itu memiliki anak satu lagi Bernama Kirishima Mige Namun si Mige ini diadopsi dan diangkat menjadi anak oleh seorang dokter Nah kebetulan juga dokter tadi dipanggil dengan nama Mige Namun para polisi ini masih belum yakin Mereka berpikir mungkin kebetulan aja namanya sama Tapi jika memang benar Itu artinya dokter tersebut Merupakan saudara kandung dari psikopat itu Pantes aja dari tadi dia seperti menutupi sesuatu Kemudian Sin beralih ke sawamura yang terlihat masih fokus menyusun puzzle-nya Sementara psikopat itu membuatkan makanan untuk sawamura Sementara psikopat itu membuatkan makanan untuk menutupi sesuatu Singkat cerita sawamura berhasil menyelesaikan puzzle tersebut Dia pun menemukan tulisan eat atau makan Dengan pistol yang berada di tangan patung haruka tadi Dia pun keluar dari ruangan itu Di depan ruangan sawamura melihat dapur tempat Kirishima membuat makanannya tadi Dan terdapat rambut manusia di salah satu piringnya Apa jangan-jangan selama ini sawamura dikasih makan daging manusia Lalu pada kulkas sawamura melihat foto istri dan anaknya Karena penasaran dia pun membuka kulkas itu Dan betapa terkejutnya sawamura Ketika melihat kepala istri dan anaknya sudah berada di dalam kulkas Dia pun mengira kalau burger yang diberikan tadi Berasal dari daging istri dan anaknya Namun ternyata sawamura kena prank Karena sebenarnya haruka dan sota masih hidup Dan kemungkinan kepala yang ada di kulkas tadi Hanyalah sebuah manekin atau hasil karya seni dari Kirishima Yang memiliki keahlian mengukir dan memahat patung Setelah itu Kirishima kembali menggunakan kostum kataknya Lalu dia menemui sawamura Sawamura yang emosinya sudah di ujung tanduk Dia pun langsung ngamuk dan mengejar Kirishima Kemudian sawamura berhasil menemukan Kirishima di salah satu lorong ruangan Ketika dia hendak menembaknya Tiba-tiba Kirishima terduduk Dan mengeluarkan suara wanita Pas dicek ternyata itu bukan Kirishima yang asli Melainkan Haruka Istri dari sawamura Yang dijadikan sebagai jebakan Diketahui Kirishima sengaja menggiring sawamura Agar bertemu dengan Haruka yang menggunakan kostum katak Tujuannya biar nanti sawamura mengira itu adalah Kirishima Lalu dia menembaknya Tapi untung aja sawamura belum sempat melepas tembakan Tidak lama kemudian Kirishima kembali muncul dengan membawa sota Disini Kirishima menyuruh sawamura Untuk membunuh Haruka Jika dia ingin anaknya selamat Haruka yang tidak mau melihat anaknya terluka Dia pun memaksa sawamura untuk membunuhnya saja Namun sawamura malah menembak ke arah Kirishima Dan mereka berdua pun sama-sama terkena tembakan Tapi terlihat Kirishima masih baik-baik saja Disini Kirishima berkata kalau dia sudah menyiapkan tiga ending untuk keluarga sawamura Ending yang pertama Haruka dibunuh oleh sawamura Sementara sawamura dan anaknya bisa selamat Ending yang kedua sawamura mengambil kesempatan untuk menyerang Kirishima Namun ternyata usahanya gagal Dan ending yang ketiga Dimana Kirishima akan membunuh mereka semua Lalu tanpa dia duga Ternyata pihak kepolisian sudah berada di rumahnya Dan sekarang posisi Kirishima benar-benar terpojok Mau kabur juga kayaknya gak mungkin Karena sudah banyak anggota polisi yang mengepung rumahnya Kirishima yang sudah tidak punya jalan kabur terpaksa keluar dari rumahnya Seketika itu dia pun langsung teriak kesakitan Dikarenakan terkena sinar matahari Dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Kirishima Singkat cerita 3 bulan kemudian Sin berpindah ke rumah sakit Tempat Kirishima dirawat Disini kita kembali melihat Dr. Mige Yang datang mengaku sebagai keluarga dari Kirishima Bukannya datang menjenguk sambil membawa buah atau roti Dr. Mige malah menyuntikan racun ke selang infus Kirishima Sehingga tubuh Kirishima langsung kejang-kejang dan akhirnya dia pun tewas Tujuan Dr. Mige melakukan itu Untuk mengakhiri penderitaan saudaranya Di akhir film terlihat Sawamura masih hidup dan sehat walafiat Semenjak kejadian itu Sawamura akhirnya sadar Kalau tidak ada waktu yang lebih berharga dibanding bersama keluarga Sekarang dia berusaha sebisa mungkin meluangkan waktu untuk istri dan anaknya Dan film pun selesai Ya namanya manusia memang harus disentil kalau mau berubah Kalau istrinya gak menjadi salah satu korban Mungkin sampai sekarang hubungan rumah tangga Sawamura masih belum membaik Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton